Halo teman-teman, selamat datang kembali di Silver KJ Channel Oke, kali ini KJ bakal masuk lagi ke segmen Tawakos, yaitu Tanya Wawasan Cosplayer Nah, sekarang KJ berada di event Hobi Days 2 Yaitu event ini diselenggarakan oleh Cimahi Hobi Community Yang dimana kayaknya event ini lebih seperti kayak toys event ini KJ bakal kembali menanyakan untuk cosplay- cosplayers yang berada pada event Hobi Days 2 ini ya Nah, di bahasan yang Tawakos pertama, itu ternyata viewersnya banyak banget Jadi sayang banget kalau misalnya segmen ini gak dilanjutin Tanpa panjang lebar, kali ini KJ bakal tanyain cosplay- cosplayers yang ada di event ini Mudah-mudahan pengetahuan mereka bisa lebih baik lagi dari cosplayers yang kemarin Ya, KJ akan memberikan 5 macam pertanyaan untuk cosplayers yang ada pada event ini Ini salah satu cosplayers yang sudah KJ temuin, bisa dilihat beliau Beliau Halo... Ini bisa ngomong gak nih? Bisa, bisa Kalau gak bisa ngomong, nanyanya gimana? Tarik dulu Oh, tarik dulu Gak ada Wodi ya? Ini cosplay Wodi ya? Yoi Wodi Nama cosplayernya siapa? Incep Junhyeom Incep? Incep Junhyeom Kok kayak orang korean? Emang tadinya korean? Mbak, itu adalah nama belakang idol yang saya hormatin Hormatin? Oh, jadi dibawa ke cosplay gitu? Iya Bagus Nama panggung sih lebih tepat Jadi nih ke panggung Tadinya emang korean? Iya Terus pindah ke cosplay? Jadi dua-duanya Oh bagus, anda keracunin berarti dua sekalian Berarti biaya hobinya mahal dong Bawang diplastikin Hei, siapa yang meninggalkan bawang disini? Hei Bawang diplastikin, perih dong Oke, namanya siapa Kak? Nama Davin Hah? Davin Ini lagi cosplay apa ya? Cosplay biaknya sawah dari On Air Dari? On Air Anime Game Game baru atau game? Game baru satu tahun Game baru satu tahun Ya, baru Force Anif Force Anif Ya Dari-dari-dari 2nd Anif Kalau ini kasi-kasi baru banget Update nih Karena Jadi tau lah ya Ada cosplay-cosplay Yang pake karakter game Tapi Kayaknya lengkap banget ya Ada senjatanya gak sih? Ada ya? Enggak, cuma karakternya emang Seiyu Idol anak sekolahan Seiyu Idol? Anak sekolah Oh Kayak visual novel gitu? Eh Mainnya kayak musiknya Ada musiknya gitu Oh Oke, oke Kayaknya kenal nih Ini Dari Slime ya? Iya Slime, bener ya? Remuru ya? Iya Wah, Kak Azim masih inget dong Ternyata Wibu juga ya? Ini Namanya siapa gak? Bagus Bagus? Bagus Kan si Remuru tuh Cowok bukan, cewek bukan Ini ada gak? Atau rata? Kan si Remuru rata kan? Agap aja rata Agap aja rata Oh iya Oh iya Disini Cosplay lagi ngapain? Ikut Cosmog doang? Atau ikut perfum? Ada perfum juga sih? Ada Ada Oh berarti dilombain juga? Iya Oh gitu Ya, oke Sekarang Kak Azim bareng dengan cosplayer lain Cuman ini karakternya kayaknya gak tau ini apa Ini cosplay apa ya? Lolita Gothic Lolita Gothic Original karakter kah? Oh, original karakter Namanya siapa teh? Peli 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 Udah mulai cosplay dari kapan? Tahun 2016 2016 2016 Berarti jalan Jalan 4 tahun ya Udah Gapapalah Yuk aja udah bareng lagi dengan salah satu cosplayer di eventnya Hobbies Day 2 Ya Apa namanya Ini sekarang agak berisik karena di sebelah tuh Coba digecer tuh Tuh Masih nungguin pengumuman ini Nah ini bener ya nungguin pengumuman ya? Iya Pengumuman Oke Selanjutnya Cosplay Individu Oh cosplay Individu Ikut perform berarti? Ikut Akhirnya kalian punya penerus Jangan banget suka ikutan cosplay Individu performance Oke Gini aja Ini langsung aja mungkin buru-buru ya? Namanya siapa? Adinda Adinda Udah mulai cosplay dari tahun berapa? 2016 2016 Jalan 4 tahun ya Iya Iya Kita langsung aja Yang sempit aja Ternyata Saya ketemu si Dary lagi Aduh Dary Sering banget gak ada Halo Sering ya Hahaha Gak apapalah Mumpuk sekarang Dary Lagi keliatan pake kostum engkap Dan memang ternyata Dary ini Konsisten pake kostum bertemakan game Ya dong Pasti Game ini kan Online ya? Online Cluster Online Jadi Siapa Dary? Jadi J Oke lah, ntar kabun-kabun KJ main lah Oke, main GND aja di J Ya bener lah, boleh Terun soalnya Tuh, Aidan Sampai perlendangan air mata Nyariin kos beli sana penuh banget Kacaranya lumayan rame Tapi tepatnya kurang gede Aduh Oke, ini KJ lagi punya Segmen di Youtube Segmen ini tuh adalah Tawakos Tanya wawasan Cosplayer Nah, pertanyaannya gak susah-susah amat kok Yang di Sebelum masuk ke sana Namanya siapa, te? Namanya Dea Udah mulai cosplay dari tahun berapa? Berapa ya? 2015 2014 2014 2014 berarti udah sekitar Tentahunan ya, 6 tahun jalan Nah, gini KJ punya segmen Tawakos ini Yang tadi udah dibilang Tanya wawasan cosplayer Itu menanyakan tentang Cosplay-cosplay Atau cosplayer-cosplayer Tentang wawasan dia Selama ada di dunia cosplay Jadi, kebanyakan kan Kalau di Youtube itu Orang lihat cosplay itu Dari yang bukan cosplay Atau bukan cosplayer Melihat cosplay itu Kalau gak dianggap pengamen Pasti dianggapnya ngebadut Sedangkan cosplayer dengan badut Itu bedanya jauh banget Dan cosplayer dengan wibu sendiri Itu beda Malah ditambah lagi Cosplayer wibu sama otaku pun beda Jadi, dengan adanya segmen ini Mudah-mudahan Orang yang bukan cosplay Atau bukan cosplayer Itu bisa mengetahui Sebenarnya cosplayer Cosplayer itu sebenarnya apa sih Kita langsung aja ya Tadi, teh Dea Udah cosplay kan jalan 6 tahun Harusnya pertanyaan ini mau gampang Siap ya Bajam punya pertanyaan ya Bentar, bentar Bentar, ini cosplayer apa sih? Kurokono Yaiba Eh, Kurokono Yaiba lagi 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 Jadi siapa sih? Aku jadi Tanroji Mitsuri Oke, pertanyaan pertama Apa kepanjangan dari cosplay? Costume play? Costume play Costume play Costume play Iya Apa kepanjangan dari cosplay? Costume Costume Kan? Lupa Tapi Aduh Banyaknya dia apa? Apa? Tapi Lupa Apa karena tegang? Itu dia Lupa Costume Artinya tahu sih Artinya ya Orang-orang yang Baikan Costume Ya Baikan karakternya Yang diperankan oleh orang Berarti enggak tahu ya? Ya Lupa lagi lah ya Lupa Apa kepanjangan dari cosplay? Cosplay walking Cosplay walking Cosplay walking Oke, apa kepanjangan dari cosplay? Costume play Costume play Yang artinya Disitu tuh kita Memakai kostume Dan kita memerankan Sebuah karakter yang kita perankan Oh Jelas Jelas Apa kepanjangan dari cosplay? Cosplay 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 Kepanjangan Kepanjangan ya? Gampang ya Cosplay 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 Jadi kalau yang cowok Cosplay jadi cewek? Cosplay Cosplay Apa sebutan Untuk cosplayer Yang menggunakan Cosplay Kenapa yang berlawanan Berlawanan gender, eee, Cospress Cospress, iya Apa sebutan untuk cosplayer yang memakai kostum berlawanan gender? Eee, itu, eee, TREP Apa sebutan untuk cosplayer yang memakai kostum berlawanan gender? Eee, TREP TREP, kalau salah Bukan ya? TREP? Ya udah, TREP, siap CROSSBRASER? Ah, nggak bisa, ya tadi dijawab Oh, CROSSBRASER? Ya, CROSSBRASER Dibenerin lah Eee, sumpah Tiga, apa sebutan untuk fotografer di dunia Jepangan, baik cosplayer atau kebudayaan? Biasanya sebutnya KAMEKO Jadi pada event Jepangan, fotografer itu sebutannya apa? Oh, itu Aduh 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 Seusnya gue tau nih Apa? Aduh Apa yang sakit, apa yang perlu ditarik sininya? Aduh, bentar, jangan dulu Jangan dulu Oke, tahan dulu Siap Tahan dulu Apa sebutan untuk fotografer yang ada di dunia Jepangan? Apa sebutan untuk fotografer yang ada di dunia Jepangan? Tahan dulu Apapun Hasli orang gak tau Gak tau Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Apa kepanjangan dari poses? Poses? Apa kepanjangan dari poses? Fotosession? Nah ini kelima Lumayan agak sedikit susah Yang 2016 kan? Apa kepanjangan dari Clash? Nah itu? Tau gak? Nah oke dia menyerah Yang kelima gue bener-bener gak tau tau aja Clash aja Semuanya terima kasih Nah ini yang susah nih Tanyaan terakhir Apa kepanjangan dari Clash? Clash? Nah thank you Kang Bagus ya Nanti ketemu lagi di Pasar-pasar lainnya Nah ini biasanya yang menjerumuskan Pertanyaan terakhir Apa kepanjangan dari Clash? Clash? Apa? Clash? Aduh Clash? Ada Clash 1 Clash 2 Apa ya? Clash 3 Apa? Aku lupa Aku lupa Aku lupa Aku lupa Aku lupa Oke siap Oke thank you Kang Davin Nah kelima Apa kepanjangan dari Clash? Clash Apa ya? Unstoppable Maniac Gak tau Ya udah thank you ya Kak Terima kasih banyak Apa kepanjangan dari Clash 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 Spot My Clash 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 Slash oke belum pernah ikutan pak belum pernah ikutan, siap mau tewe tapi gak jadi curah dia ternyata cosplay kaya lama juga belum tau ya oke siap der, kayaknya kakc bakal nyari lagi cosplayer lain tetap dukung channel kakc ya thank you der nah, 5 apa kepanjangan dari klas waduh, susah nih waduh, susah nih soalnya jarang datang ke klas gak tau? gak tau oke you win oke, der ya terima kasih jadi nanti mudah-mudahan channel ini bisa dilihat banyak orang dan orang-orang bisa tau apa sih sebenernya cosplayer itu thank you der ya ya yo siap sobat kc ternyata kc menemukan sebuah sebuah, sorry orang ya ini ada cosplayer lumayan sepuh di bandung kasih hahaha nah, banyak siapa Gang? ee, Ekos Rukawa ya ekos Rukawa ini cosplayer udah mulai dari tahun berapa? turun mah turun cosplayer mah dari 2014 ah, udah lama Udah tau cosplaynya mah udah lama sih, dari 2010 2010? Berarti tahunnya 2010, turunnya 2014 Udah lama Nah yang ini spesial lah ya, karena dia jarang banget datang ke event Jadi tanyainya pas lagi gak pake kostum Gak apa-apa lah Tapi kalau gak tau maka terlaluan Gak usah gitu bukannya Oke, jadi saya punya 5 pertanyaan 5 pertanyaan ini Pertanyaan tentang Sekitar cosplay Karena udah punya waktu yang cukup panjang Dari 2014 ke 2016 Eh, 2014 ke 2020 Berarti kan 6 tahun 10 tahun lah ya sama pengetahuan tentang yang 2010 Gak tau maka terlaluan Gak tau maka terlaluan Oke Siap gak? Siap Apa kepanjangan dari cosplay? Cosplay ya kostum play Dua Apa sebutan Untuk cosplayer yang memakai kostum berlawanan gender? Cos-dress Cos-dress Tiga Apa sebutan untuk fotografer di dunia Jepangan? Kameko Empat Apa kepanjangan dari poses? Fotosession Gampang ya Lima Apa kepanjangan dari kles? Gampang, 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 gampang Sikap Anjir bu Oke Oke Gampang, gampang, gampang Langsung ditendang WOOOOOO Apa ya kelupanya? Anda menyerah? Menyerah Menyerah Oke Ini gini kameko Kaseh lagi bikin sebuah konten youtube Kan banyak banget orang-orang yang gak tau tentang cosplay Cosplay itu jadi bahan lawakan Jadi kan kalo buat yang kita biasa cosplay kan gak enak juga ya Kan hobi kita gitu Kaseh itu pengen si cosplay ini tuh dipandang orang tuh bahwa kita gak cuman jalan-jalan pake poster doa Makanya dibikin satu segment kayak gini Tanya wawasan cosplayer dan lain sebagainya Kalian gini deh, karena ini spesial Apa pesan-kesannya untuk cosplayer-cosplayer baru lah? Jangan canggung sama yang lain gitu kalo misalkan harus bisa berbaur lah soalnya cosplayer yang baru sekarang gitu ya Susah berbaurnya gitu Kecuali yang udah lama ngadapin sendiri gitu Nah itu kok Itu aja lah Siap Thank you ya kameko ya Nanti kita ketemu lagi Mudah-mudahan bahasan tentang cosplay ini bisa semakin luas Dan tidak lagi ada orang yang beranggapan bahwa cosplay itu untuk bahan olong-olongan Dan juga gak lagi supaya si cosplayer ini tidak disamakan dengan pengemis atau pengamen Ya itu sih hak orang ya berbeda Badut mah juga ada bedanya lagi gitu Jadi temen-temen kita memang ada komunitasnya sendiri Punya karyonya sendiri Thank you kameko Sampai ketemu lagi Oke Kayaknya segitu dulu bahasan KZ Nah untuk di bagian terakhir ini KZ akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan KZ yang diberikan kepada cosplayer-cosplayer tadi Yang pertama itu adalah cosplay Cosplay itu adalah kostum play atau bermain dengan kostum Kedua itu apa tadi ya Oh ini sebutan untuk cosplayer yang menggunakan kostum berlawanan gender itu adalah crossplayer atau crossdresser Yang ketiga sebutan untuk fotografer di dunia Jepangan atau di dunia cosplay itu adalah kameko atau kameramen Empat Apa kepanjangan dari proses itu adalah foto session Dan yang kelima Kepanjangan dari class itu adalah cosplay live action show hybrid Itu dimana adalah sebuah ipad yang mengumpulkan seluruh cosplayer dari seluruh Indonesia untuk menjadi cosplayer yang terbaik di Indonesia Oke Sedikit informasi dari KZ Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat Thank you udah nonton Sampai berjumpa lagi di bahasa KZ berikutnya Yuk Sampurasun Minasan Dadah